Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Maklumat yang baru penulis terima dari sumber dalaman PN memaklumkan PN mungkin akan menarik sokongan dari Ismail Sabri dalam masa yang terdekat. Untuk makluman, sekarang ini Ismail Sabri sedang berada di New York. Untuk menghadiri persidangan United Nations General Assembly unggah. Antara alasan yang diberikan untuk menarik sokongan adalah kerana Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri gagal memimpin kerajaan untuk menangani masalah ekonomi. PN juga mengharapkan agar peralihan kuasa sekali lagi dilakukan dengan surat akuan bersumpah SD sebagaimana yang telah berlaku sebelum ini. Untuk tujuan itu, alasan yang akan diberikan oleh PN kepada yang dipertuan agung adalah untuk mengelakkan pilihan raya umum diadakan dalam waktu yang terdekat. Ini adalah kerana sekiranya yang dipertuan agung membubarkan parlimen, maka PRU-15 akan diadakan ketika rakyat sedang menghadapi banjir. Pihak pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin dikatakan sedang bergerak cergas untuk mengumpulkan SD dari ahli parlimen. Penulis juga dimaklumkan pihak Muhyiddin Yassin sedang melakukan perbincangan dengan beberapa parti lain seperti pejuang, muda, warisan, dan beberapa ahli parlimen amno. Sekiranya jumlah SD yang diperolehi mencukupi untuk beliau menubuhkan kerajaan, beliau akan meminta untuk menghadap yang dipertuan agung. Bagi penulis, alasan sebenar mengapa PN cuba merampas kuasa melalui SD adalah untuk mengelakkan PRU-15 diadakan dalam waktu terdekat. Sangat jelas lagi bersuluh, Perikatan Nasional masih belum bersedia untuk menghadapi PRU-15. Mereka amat maklum, sekiranya PRU-15 diadakan pada tahun ini, PN akan mengalami kekalahan yang amat memalukan. Sebagaimana yang berlaku di PRN Melaka dan Johor, itulah yang cuba PN elakkan. Sekiranya maklumat ini betul, timbul persoalan, apakah yang dipertuan agung akan sekali lagi membenarkan peralian kuasa melalui SD? Bacaan politik kami, besar kemungkinan yang dipertuan agung tidak akan menggunakan cara yang sama sekali lagi setelah terbukti dua kali gagal mewujudkan kestabilan politik. Mengikut perlembagaan, yang dipertuan agung berkuasa, memprorok parlimen dan mengistiharkan darurat politik bagi membentuk kerajaan interim. Kami menyuruh kepada rakyat Malaysia agar bertenang dan menerima apa sahaja keputusan daripada yang dipertuan agung sekiranya perkara ini benar-benar berlaku. Biarkan sahaja warlord itu membuat gerakan terakhir buat catur mereka. Masanya sudah semakin hampir untuk rakyat pula menggerakkan buat catur mereka dan kali ini sudah pasti rakyat akan buat checkmate kepada warlord yang sebelum ini bermaharaja lelah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!